Tiga pencuri volume korektor gas milik PGN atau alat pengukur gas yang berada di stasiun gas Pulau Gebang, Jakarta Timur, ditangkap polisi. Akibat dicuri, Vipagas sempat mengalami kebocoran selama dua jam. Tiga pencuri alat pengukur gas milik perusahaan gas negara masih ditetapkan tersangka usai ditangkap jajaran unit reskrim Polsek Cakung. Ketiganya, terbukti mencuri volume korektor atau alat pengukur volume gas milik PGN yang berada di stasiun gas Pulau Gebang, tepatnya di Jalan Komarudin, Cakung, Barat, Jakarta Timur. Penangkapan berawal setelah petugas mendapat laporan dari warga. Pelaku berhasil diringkus di flyover Pulomas dan ditemukan barang bukti di dalam jog sepeda motornya. Akibat pencurian, Vipagas milik PGN sempat mengalami kebocoran hingga dua jam dan menimbulkan aroma gas yang cukup membahayakan. Barang bukti seharga 40 juta rupiah ini rencananya akan dijual ke wilayah Jakarta Utara dengan harga 5 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan alat pemotong dan obek. Ada pun yang dicuri adalah satu unit volume korektor milik PGN, nilainya sebesar 40 juta rupiah. Jadi alat ini adalah untuk mengontrol volume gas. Jadi cap sangat berbahaya, sehingga memang perlu pengawasan yang cukup baik. Sementara pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa alat yang dicurinya dapat menimbulkan kebocoran gas yang disalurkan ke industri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku di jerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman. Di atas lima tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.